Oke, sesuai judul, gue akan menjelaskan apa itu pending, mid-side, stereo imager, atau mono stereo. Sebelum jauh kita bahas apa itu semua, mungkin pertanyaan dasarnya adalah, kenapa ini menjadi hal penting gitu? Karena ketika kalian memperhatikan ini semua, nanti lagu kalian akan terdengar lebih fokus dan rapi gitu didengarnya. Analoginya sih gini ya, ketika ada suatu ruangan gitu, taruh lah ini adalah ruangan yang nanti akan kalian tempatin untuk tempat tidur. Nah, bayangin deh, menumpuk bendanya di satu titik aja, kayak misalkan di sini. Nah, nanti meja di situ, komputer di situ, lemari di situ, kursi di situ, dan segala macemnya di situ. Nah, sama seperti halnya musik. Kalau instrumennya kalian sembarangan seperti kasus tadi di kamar tadi, ya terdengarnya jadi tidak elegan gitu, tidak rapi gitu. Kita mulai dari pending. Apa artinya pending? Pending atau pen adalah kiri-kanan, oke? Pending kiri, pending kanan. Nah, itu pending. Sesimpel itu doang. Mid-side, ya kalau kalian udah sering nonton video tutorial gue tentang mastering, pasti udah tau mid-side itu apa. Kalau belum, kalian bisa lihat di sini, di situ gue udah jelasin banyak banget. Mid adalah posisi tengah, side adalah posisi samping, oke? Beda tuh. Pending itu kiri atau kanan, kalau mid-side itu tengah atau lebar. Nah, stereo imaging sebenarnya hampir sama sih kayak tadi mid-side tadi. Cuma stereo imager itu bisa aja tuh. Yang tadinya mono bisa kalian jadi stereo. Nah, kalau kalian bingung apa itu mono apa stereo, ya mono ya udah satu-satu titik doang. Nah, itu mono namanya. Stereo, yaudah. Kebalikannya dari satu titik, stereo itu punya dua titik yang kanan-kiri terisi gitu. Nah, itu stereo. Udah ngerti ya sampai situ ya? Oke, kita lanjut. Gue sih selalu beranggapan gini. Sebenarnya, bandwidth itu kan terbagi tiga elemen ya. Low, mid, sama high. Ada tiga elemen itu doang. Nah, untuk stereo imager, biasanya bandwidth yang low itu akan fokus di tengah. Mid, di tengah, tapi agak lebar. Ya, inget ya. Dan high, udah pasti yang paling lebar. Karena high. Cukup itu aja kalian kuasain. Low itu fokusnya di tengah. Mid, di tengah, agak lebar dikit. High, itu lebar. Apapun suara instrumennya, semuanya sama kayak gitu. Terkecuali vokal, ya enggak? Tergantung genre juga. Ada juga kayak misalkan hip-hop. Hip-hop itu high-hatnya malah di tengah loh dia. Harusnya kan high-hat itu kan suaranya high ya. Bandwidth high. Frekuensi tinggi gitu. Harusnya kan lebar ya. Cuma kenapa akhirnya itu malah jadi di tengah gitu? Kalau di hip-hop, kenapa bisa gitu? Gue enggak tahu ya. Ini tuh analisis gue aja sih ya. Ini analisis gue loh. Gue enggak dapat dari mana-mana. Gue bisa salah. Bisa juga enggak salah. Lo pernah enggak sih sekali-kali lo itu ikut konser deh, oke? Ada konser gitu. Dan lo nonton konser gitu. Dan lo tuh pas banget di tengah sini gitu. Gue, kebiasaan gue kalau nonton konser, yang gue perhatikan tuh bukan hanya performing dari gue starnya gitu. Tapi gue juga memperhatikan audionya gitu. Tuh, tuh enggak enak ya. Seorang producer tuh gitu. Lo kemana-mana, lo pasti memperhatikan audionya gitu. Ketika gue di tengah sini, yang gue perhatikan adalah kenapa vokal itu di tengah? Atau apapun yang sesuatu yang bagus tuh ada di tengah? Ayo, kita ulik ya. Kenapa vokal ditaruh di tengah? Sener kadang juga ada yang di tengah. Padahal itu frekuensi sener itu hampir mid-high gitu kan? Kenapa bisa di tengah gitu? Akhirnya gue ambil kesimpulan bahwa frekuensi tengah, oke? Frekuensi yang ada di tengah, itu adalah instrumen jantungnya. Nah, bisa dibilang itu adalah instrumen dari jantung lagunya. Makanya ditaruh di tengah. Vokal jantungnya lagu udah pasti harus fokus gitu jantungnya. Makanya ditaruh di tengah. Kick drum, sama juga ditaruh di tengah. Karena jantungnya kalau kicknya terlalu lebar malah jelek. Lagi, snare. Misalkan lo mau fokus kayak dubstep atau drum and bass kayak gitu, Itu snare-nya di tengah dia. Kick, bass, dan snare-nya adalah jantungnya. Akhirnya mungkin dia lebar kali kalau drum and bass dan dubstep gitu. Yang gue bilang, frekuensi tengah itu adalah frekuensi jantungnya. Jantung dari lagunya. Siapa yang jadi jantungnya? Siapa yang fundamentalnya instrumen tersebut? Itu ada di tengah. Ya mungkin agak-agak lebar dikit. Oke, gue kasih contoh. Disini ada lagu. Gue ini belum... Gue... Gue stereo imager. Belum gue... Belum gue tata lah gitu ya. Oke, kita denger dulu. Take it to the top. Kalau bisa dibilang, udah enak sih. Cuma, ini belum rapi. Masih terlalu ada yang lebar, ada yang masih bisa dikondisikan gitu. Biasanya sih, kalau gue pake stereo tools. Ini software-nya gratis ya. Kalian bisa download di deskripsi seperti biasa. Gue kasih linknya. Oke, ini stereo tools. Nanti kita bisa lihat disini bagaimana instrumen itu bergerak di dalam suatu imaging-nya gitu. Gue cari tau dulu. Ini kan jantungnya ya. Suara liat kan jantungnya. Fundamentalnya gitu. Kita lihat imagernya. Masih acak-acakan banget ya. Masih terlalu mental-mental kanan-kiri-kanan-kiri. Ini left and right ya. Ini kiri, ini kanan gitu. Ini mono nih. Frekuensi satu titik. Dia tengah doang. Bisa mononya doang ke kiri, bisa mononya doang ke kanan gitu. Satu titik aja dia pokoknya geraknya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Di sini, di FL sendiri bisa mengatur yang namanya itu panning. Ini nih panning nih. Nah, kalau semakin ke kiri, ya berarti semakin ke kiri dia. Berapa persen ke kirinya? Karena fokus banget dia di sebelah kiri. Kalau kanan, kanan banget deh suaranya. Gue gak kepengen itu mono. Gue kepengen dia itu ada di tengah, biar dia itu fokus banget gitu. Gimana caranya? Nah, ini adalah panning dan ini adalah stereo spiration-nya. Kalau semakin ke kiri, dia semakin lebar. Kita lihat. Oh, dia semakin mencar. Kalau semakin ke kanan, semakin fokus di tengah dia. Gue gak kepengen suaranya itu terlalu begini, gak terlalu lebar. Gue kepengen dia itu ada di tengah, biar dia itu fokus banget. Ya, mungkin sekitar 50%. Masih bisa lagi sih sebenarnya. 70% misalkan. Nah, ini dia. Gue kepengen suaranya itu dia fokus di tengah sini. Biar tadi gue bilang kalau ini lagu di play di festival musik, di klub malam, atau bahkan di bioskop musik ini di play, suara lead ini yang menjadi jantungnya, yang paling menonjol. Biasanya kalau sudah terlalu tengah gini, suaranya jadi kecil. Nih, kan segini ya. Kalau dinormalin, yang tadinya segini, tuh. Aslinya tuh dia segini. Tapi kalau giliran agak ditengahin, dia jadi lebih kecil. Nah, nanti kalian akan balance lagi. Ya, naik lagi dikit. Nah, kayak gitu. Setiap bandwidth itu punya stereo shapingnya sendiri-sendiri ya. Low itu di tengah. Mid di tengah agak lebar. High itu lebar. Bass, kali ini. Coba deh, lu denger. Suara bass itu ada di mana? Suaranya mid-low. Iya enggak? Berarti fokusnya di tengah agak lebar dikit. Karena enggak ada suara high di sini, oke? Dia udah tengah sendiri. Karena ya, dari instrumennya, dari semuanya, low itu udah pasti di tengah. Mid itu udah pasti di tengah, agak lebar dikit, gitu. Itu udah pasti, tuh. Udah hukum pakemnya audio, gitu. Nah, ini udah tengah. Jadi, menurut gue, enggak selamanya semua itu harus kalian stereo shaping, kayak gitu. Biarin aja. Misalkan kalau udah dirasa cukup, yaudah, gitu. Coba kalau kita play bareng lead. Ya enggak? Sekarang, ada suara hit. Kalian bisa tebak, enggak? Ini harus ke mana? Apakah harus di tengah? Apakah di tengah agak lebar? Atau lebar banget? Kalau kalian nebaknya agak di tengah tapi lebar banget, ada benarnya. Gue kepengen suara hit itu lebar, oke? Kita bagi-bagi ruang. Agak tengah, agak lebar. Yang ini gue kepengen lebar banget, nih. Suara hit-nya. Nah, caranya gimana? Pake ini? Atau, biasanya sih ya, ada plugin gratis dan ini bagus banget, gue ngobong. Dimension Expander. Jadi, dia tuh unik, ya. Dimension Expander, nih. Dia itu, frekuensinya dia tetap di tengah, tapi nanti dikasih temennya gitu di samping. Jadi, frekuensinya itu enggak ikut lebar, gitu. Nah, gimana cara kerjanya seperti ini? Tanpa stereo expander, ya. Oh, lebar banget, kan? Ketika gue pake Dimension Expander. Size-nya biasanya sih, gue kecil aja. Semakin ke kanan, dia semakin lebar, gitu. Iya enggak? Lo liat tuh. Tapi tetap frekuensinya tetap ada yang di tengah, gitu. Dia enggak ngerubah kayak gini. Kalau ini kan, dia ngerubah ya. Yang tadinya ada di tengah, yaudah dilebarin sama dia. Nah, tapi kalau ini, ini enggak. Frekuensinya tetap ada yang di tengah. Tapi ditambahin lagi temennya di kanan-kiri. Jadi, tetap ada frekuensi di tengah, tapi dia suaranya lebar. Eh, kalau enggak pake. Kalau pake. Eh, enggak. Beda enggak? Beda. Coba kalau kita play. Oke, ini udah sesuai. Sekarang kita ke kick-nya. Nah, gimana stereo shaping-nya? Ya, dia udah di tengah, gitu. Kalau udah di tengah, yaudah. Udah cukup, gitu. Karena ini jantungnya, fundamentalnya, oke. Di sini ada loop drums. Ya, ini emang udah gue bikin kayak left and right gitu sih. Cuma gue pengen lebarin lagi. Bisa aja. Kita masukin dimension-nya expander. Nah, suaranya lebar banget tuh. Tuh. Jadi ada ngelebar dia di sini. Yang tadinya cuma mono left and right. Terus sekarang, titiknya jadi kemane-mane dia. Ya enggak? Udah deh. Gitu aja sebenarnya untuk stereo shaping. Coba kalau play. Oke, jadi gitu aja sebenarnya. Stereo shaping, stereo imager, panning. Tutorial kali ini gue tutup. Nantikan terus video gue selanjutnya. Dan gue ucapkan. Terima kasih. Sebabij. Tidak.